Intro Welcome to HSR Wheel Nah, kita lagi ada di toko soliter Ini alamat toko apa yang ada di sini ya Hah, gue di sini terus nontonnya Ya, karena kita kedatangan Mobil F30 Yang udah berwarna Ungu, ini ungunnya ungu candy ya Ini sticker guys Gue kira nih chat, ini sticker Tapi kali ini gue gak akan review ini mobil Tapi mobil ini adalah Udah HSR banget nih Dari velgnya Dari BBK Dari low ring kit Ini udah HSR semua nih Untuk BBK sendiri warna kuning Ini nempot, ukurannya ini di 355, dia nempot Nah, kenapa Kenapa mobilnya di sini lagi, ada apa Ya, yang punya namanya No Agus No Party Nah, itu boleh kalian searching Instagramnya No Agus No Party Itu dia udah lama tuh main HSR Nah, Mas Agusnya di sini Ngapain ya, langsung aja gue panggil Nah, ini dia nih Mas Agusnya Yoi Mas, sehat Mas Sehat Yoi Wih, lagi bikin konten nih? Iya, lagi bikin konten, dipasang dulu aja Ini Gue nge-fan sama Mas Agus karena Badannya Tuh, beda kan sama gue Badannya putihnya Ini justru Makmur, tandanya makmur Iya Bisa makmur kita begini ya Sultan Iya, itu nama-nama Hah? Nama Kirain julukan Nggak, nggak, emang nama gue Sultan Nama panjang gue Sultan Agung Nah, itu Tapi rezekinya Amin Amin Nah, Mas Agus Ada apa nih? Lo kemarin udah KSR, gue liat story Instagram Reels nih Yoi Sekarang KSR lagi, lo ngapain? Piting pelek Bosen lagi? Bosen Bosen Gue pokoknya tiap 3 bulan ganti Ganti, nah ini ya Sultan 3 bulan ganti Ini ya Sultan 3 bulan ganti, 3 bulan ganti Kan bisa tuker tambah, IFR Nah, bener Iya kan? Gitu Kita bisa tuker tambah juga kan Nah Mas, mobil lo sekarang ini F30 tahun berapa? Tahun 2014 2014 Yes Ini yang tipe 320i 320i ya? Iya, 320i Warna dasarnya apa ini mobil? Aslinya putih Putih? Iya ini Ini stiker? Stiker Ini stiker Ini tadi karena gue nebak stiker tuh Karena dari belakang kayaknya ada Disini ada putih-putih yang sedikit nih Nah, iya Ini aslinya warna putih Gue wrapping warna ungu Warna ungu Warna ungu itu menarik para-para Iya, ladies-ladies Ladies-ladies Kan ada lagunya? Janda mana? Janda mana? Itu dia Ini Nah, ini kan mobil udah HSR banget nih Lo pasang BBK dari HSR ini Dari awal gue beli HSR HSR? Iya Nah, kontennya tuh ada kayak gini nih Nah, tuh dia kontennya Yang dia Mendatang ke toko juga Masang BBK Ini nih BBK-nya nih 6 pot ya? Ini ada BBK Iya, 6 pot Nah, lo ringkit sendiri Rencananya gue mau pasangnya 8 pot Eh? Gue takutnya Ada ambulan nih Oh iya itu Biasa Tanda-tanda Nah, gue takutnya Kalo gue ngerem Malah jungkit nih Iya, jangan Kepak-keman Gak boleh Udah 6 pot aja udah paling pas Nempas The best Nah, bandnya juga pake akselera ya Yoi Akselera Ring 18 18 Iya Nah, lo nyari kesini ring berapa nih? Gue mau nyobain Sensasinya Naik ring 19 Naik ring 19? Iya Padahal ini ring 18 ya Katanya Enak kalo ring 19 itu Apa ya? Handlingnya kalo ngebut Itu paling enak Oh iya karena dia lebih ngegrip kan Lebih gede dan topaknya lebih lebar Nah Nah Kayaknya mas pilih yang mana nih? Velgnya nih Nah itu dia Ayo kita pilih Ini banyak banget ya Banyak banget loh velg-velegnya Gue tiap kesini Btw Gue Yang bikin gue ngeracun Tiap gue Isi angin kan gratis Itu dia kenapa gue salah satunya Pilih HSR Iya Isi angin gratis Terus Tambel ban Gratis Balancing gratis Ini gue kesini Ini racun-racun nih Iya Ini racun-racun Wih Kita ga pengen ngelamun mas Hah? Ga pengen ngelamun kita ini ngeliatin pelek Iya 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 Ini udah kepasang peleknya Ini HSR Lotok nih Tuh Tuh Biasa bisa segitunya ngeliatin pelek Karena ini seni tau Iya seni ya Seni Tuh liat nih Ini kan bini sendiri Bener Pacar kedua ini Ini kalanya bini kedua ya Pertama kayaknya Pertama ya Bagi gue pertama Nah bagi mas Agus pertama Nah ini sendiri HSR Lotok Lebarnya ini 8,5-9,5 Apisnya 5 x 120 untuk BMW nih Jadi belang nih mas Depannya 8,5 Belakangnya 9,5 Oh iya ya Hah? Makanya belakangnya Kelihatan lebih lebar Dan lebih agak ngedonat sedikit ban ya Iya 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 Ngedonat Kalau ini dia lebih slim Lebih slim Lebih slim Lebih slim Oh iya 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 Tuh Gimana? Ini sama model nih Tapi cuma beda warna Yang belakang warnanya hitam polis Kalau yang ini warnanya silver polis nih Kalau kita beli belang kayak gini Boleh nggak sih? Oh nggak boleh Satu set karena warnanya harus sama Kirain boleh Ganti-ganti Kan enak banyak variasi kan Bisa Itu namanya di HSR Trots Jadi itu bisa dibuat Desainnya khusus buat emas Oh HSR itu bisa Buat custom velg mas Oh bisa juga? Bisa Kita ada namanya HSR Trots itu mas Bisa custom velg dengan desainnya mas Ukuran velg mobil mas Misalkan lebarnya mau 12 ET nya mau minus 70 bisa Hmm Ya mas tuh mas Arun kan? Iya 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 Nah mas Arun itu mobil SL nya Kanan kiri belang tuh velg nya Warnanya belang dengan spek lebar 12 Minus nya sampai 70 Wah luar biasa mas Iya sih Gua baru tau sih Ini bisa di custom Gitu Jadi mas pilih yang mana nih Ada sereng gak? Sereng gak? Ada satu lagi gak sih? Ada Nah Kayaknya gitu aja deh Yang mana itu ya? Nah boleh Itu aja coba Pasang Nah ini baru cakep Yoi Ini namanya apa? Hayaser Haruku Haruku Yang ngasih nama siapa? Yang ngasih nama itu kebetulan bukan Sultan Bukan Oh bukan? Bukan itu dari bos langsung Haruku Haruku Ini ring 16 lebarnya 8,5-9,5 Pesidinya untuk BMW 120 Ini kayaknya cocok buat taruh disini Karena lu kayaknya bosan ya Maka yang jari-jari gitu ya? Iya Masa BBK nya ketutupan? Iya BBK udah keren-keren Nempot ASR Masa ketutupan Ini kan Nah bener nih Ibarat kata BBK itu disini nih Keliatan nih Tuh kan Itu Berarti ini singkat ya? Singkat Ini pasang Pasang ya Oke mas Pasangin ya Makasih Ya gimana? Nama sambil nunggu dipasang Kayaknya gue pengen nanya-nanya ke lu nih Jangan yang sulit-sulit Enggak Gimana? Ini kan karena gue ngeliat lu sendiri Rajin banget Posting Instagram Nah pekerjaan lu itu apa sih mas sebenernya? Kalo pekerjaan gue sekarang nih Kalo sekarang gue di Partnya Close The Door Podcast Podcastnya Close The Door Yes Wah jadi dibalik layarnya Podcastnya Itu ada Mas Agus nih Nah sejarahnya lu bisa datang ke Jakarta ya pak? Udah lama apa gimana? Gue dari 2013 2013 Jadi 2013 gue merantau ke Jakarta Hmm Itu pure Cuman bawa badan doang sih Bawa badan doang sih? Sama baju Sama baju Sama baju Udah Kuliah sambilan kerja Sambilan kerja Udah Nah kerja lu ngapain tuh pertama kali lu kerja di Jakarta? Serabutan Hmm Pokoknya biar gue bisa bayar duit kuliah Jadi awal-awal Hmm Itu gue jadi pesulap Jadi pesulap 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 Di PRJ Oh di PRJ Iya Jadi gue dapet job pertama Itu di PRJ selama 2 minggu Hmm Acara apa ya Kemarin kalo gak salah IIMS kalo gak salah Oh itu itu Ya Tahun 2014 Atau 2013 Eh 2013 ya 13 itu ya 13 Nah itu trik apa yang lu pelajari pada saat pertama kali itu apa? Yang lu munculin gitu loh Ini bulannya kecil ya Itu gimana? Boleh kasih contoh gak? Ya trik-trik main kartu Main kartu gitu-gitu ya Main bola-bola Cuman abis itu Bubar 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 Akhirnya Gue kerja kantoran Kerja kantoran Ya Jadi admin Jadi admin pada saat itu? Admin dulu Admin dulu Ya Abis jadi admin Gue sempet jadi kurir Jadi kurir Jadi kurir Ngirim paket ke luar negeri Oh Yang gue gak tau isi paketnya apa Ah Tapi bukan lo yang berangkat ngirimin bukan gak? Enggak Enggak gue Gua Gua tiba-tiba Waktu lagi Dimana gitu Ada temen Bilang Gus Mau duit gak? Mau lah Kalau gak gue Makan pake apa? Iya Sikat Apa? Dia bilang Ngancer paket nih Kemana? Gue waktu itu ke Hanoi Iya Gue gak tau kan Hanoi apaan Hanoi Apaan Hanoi? Gue search kan Oh Vietnam Oke sikat Barangnya apa? Katanya sih barangnya Spare part mobil Ya udah boleh deh Kapan berangkatnya? Malem ini Hah? Malem ini gue bilang Ya udah udah sikat Yang penting duit Dan gue ke luar negeri Bener Oh dari situ kan seneng gue Akhirnya Gue kasih paspor gue Tiket Akhirnya gue Udah dah Ngebolang aja dah Gue udah ngantar Gue gak tau itu paketnya apa Pas di sampe sana Udah ada orang yang nyambut tuh Ya Udah ada yang nyambut Gue dikasih bebas Satu malem bebas Satu malem bisa kemana aja? Satu malem bebas kemana aja Dari situ Udah gue ngebolang aja Gue bikin-bikin video Kan seneng tuh ke luar negeri Udah deh Tapi lu bisa bahasa Vietnam itu? Engga Engga bisa? Engga Terus gimana lu interaksinya? Gue paling kayak gini I want eat How much? Pakai akulator Pakai akulator Udah kayak gitu Itu Perjalanan Singkat Tapi akhirnya Yang ngebawa gue sampe sekarang Nah Gue ulang dari itu Gue balik lagi ke habitat aslinya Iya Jadi Siles pipa AC Siles pipa AC Pipa AC Beli pipa AC itu ada silesnya juga? Ada Oh iya 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 Jadi ke toko-toko Gue cuma lihat Wah ini pipa ini pipa ini Gue dateng Udah abis itu Setelah Berapa bulan Gue dipindahin menjadi Nagi-nagi bon-bon Oh dari pipa Iya Nagi bon-nya Nagi bon Nagi bon ke toko sini Toko ini Nah Setelah itu merangkap akhirnya Merangkap Jadi Kurir Iya Lu bisa nyetir mobil kan? Bisa Yaudah nih lu bawa Bawa mobil Mobil box Bawa mobil box Gue bawa tuh mobil box Wah itu Gue masih ada tuh videonya Gue bawa mobil box Terus Sampai akhirnya Karena Gue pernah bikin video Dan gue kan Tipe orangnya itu kayak Gue bikin Video Itu buat dokumentasi pribadi gue Ngabadikan lah ya Iya Momen gue di Hanoi Gala macem Dan video itu Diliat sama orangnya Deddy Oh gitu Sebenarnya Orangnya Deddy Terus dia bilang Yaudah Lu boleh gak ke rumah gue? Gue dateng kesana Abis itu dia ngomong Lu mau gak ikut gue? Gue ajarin lu dari nol Iya Nah disitu gue mulai tuh Masuk Gue belajar Belajar ngedit Dia bimbing gue sampe sekarang Dan gue sempet Ya ngisi kontennya dia Waktu namanya official OCD Hmm Nah itu Masih ada OCD-nya waktu itu ya Iya Dan gue dikenalin nama Orang-orang Ini ponakan gue Hmm Nah dari situ jadi orang taunya Gue keponakan dia Oh iya 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 Kayak gitu Wah Udah sampe sekarang Panjang gitu loh Nah lu hobi kontennya yang kayak sekarang kan sering kata-kata mutiara lu keluarin Iya Misalkan lu anak mobil tapi lu sering kayak Dia ngasih-ngasih kata-kata lah Itu sejarahnya dari mana? Apakah lu iseng-iseng kayak tadi lu punya mengabadikan itu gimana? Itu sebenernya kalo misalkan dari konten-konten yang gua upload ya Hmm Itu berdasarkan keresahan gua Keresahan lu sendiri? Keresahan gua sendiri Jadi gua Anak mobil nih ya Daripada gua resah gua ngedumel Ha? Ini kan gua jadiin duit nih Oh iya bener Gua gak tau ini ada hasilnya apa engga Hmm Cuman balik lagi Sama kayak gua Bikin konten Gua nge-vlog ke Vietnam Ah gak ke Anoy tadi? Iya Gua gak tau ini ada hasilnya apa engga Cuman gua coba dulu Bener Wajib dicoba dulu kan? Jadi Contoh gua ada keresahan apa nih Oh Si Contoh nih yang gua bakal bikin konten BMW Keresahannya apa? Ketika lu mendengar suara alarm bunyi Menong Itu kan bener-bener Anjir nih apa lagi Apa lagi Sensor apa nih Iya Itu kan bisa jadiin konten buat lucu-lucu Bener Nah itu dia Jadi gua bikin kontennya berdasarkan keresahan Keresahan Iya Ini nih Yang Akhirnya jadi duit ya Iya Jadi cuan ya Jadi cuan Nah lu udah berapa lama di mobil ini Lu suka mobil dari berapa lama? Mobil gua baru achieve Itu jujur baru Setahun setengah kemarin Setahun setengah kemarin Setengah kemarin 2022 berarti ya? Sebelumnya konten-konten gua itu Nge-gym Cuman gua nge-gym liat Kayaknya Badan yang lebih bagus banyak Iya Terus Gua harus Apa ya Ya paling endorsenya paling baju gym Baju gym? Sama supplement Cuman gua liat Gua hajar aja bikin-bikin-bikin Akhirnya gua nemu Yang gua nyaman Mobil Mobil Satu sisi gua bisa buat pake buat meeting Iya Buat kaki lu lah gitu ya? Meeting-meeting Ini bener-bener kaki gua banget Tadi gua ngeliat dalam mobilnya tuh udah kayak Ya udah kayak kamar lah ya Udah kayak kamar gitu Semua perlengkapannya ada di mobil Jadi di belakang gua gua siapin box khusus Ada tas gym Sepatu Sama jaket-jaket Kalo tiba-tiba gua mau urgent Iya Udah Jadi kalo misalkan Eh nge-gym? Udah ada Seberangkat langsung ya? Seberangkat Nah jadi panjang banget nih Mas Agus nih Nah Yang terakhir Nama No Agus No Party dari mana? Nah No Agus No Party itu banyak banget orang nanya Itu apa sih No Agus No Party? Itu sebenernya dari hasil dari konten-konten gua bareng Om Daddy Bareng Om Daddy Jadi kan gua kan karakter di video lama itu Gua ngeselinnya dia Gua bikin kesel dia Dia marah-marah mulu Hmm Nah Ketika dia marah-marah Netizen-netizen tuh pada seneng Seneng Makanya mereka pada tulis No Agus No Party No Agus No Party No Agus No Party Nah dari situ Yaudah lah Nama Gua bikin nama aja No Agus No Party Itulah nama akun Instagram lu Iya Yang sekarang ini ya Dan itu udah diinget loh mas Kayak gua nih Ngeliat lu nih Ini abangnya pernah kenal Siapa namanya ya? Oh No Agus No Party Yaudah lu jadi kayak Yaudah lu nginget namanya gampang banget Soalnya kan nama Agus kan banyak juga Bener Ada Agus Setiawan lah Ada Agusnya Banyak lah ya nama Agus ya Iya Nah ini namanya No Agus No Party Nama aslinya sendiri siapa sih mas? Agustinus Setiabudi Agustinus Setiabudi Ya kan agak apa ya kan nyebutnya Gak apa-apa Iya kan? Iya Iya Jadi membawa acuan lah nama No Agus No Party itu dari netizen ya Iya Dari netizen Wah cakep Pokoknya Mas perjalanannya panjang Gua doain sukses terus Amin Kalau misalkan Mas Deddy Kemarin kan dia ke Hanoi Saya kemarin baru ke Padang ini Ya boleh dong Iya kan? Nah ini udah Kepasang Wih cakep ya Iya kita lihat aja mas Nah pilihannya mas Agusnya emang gak salah Ya Dia milih velg ini Bener-bener ya Sesuai dengan keinginannya nih Tuh PBK nya keliatan banget HSR HSR warna kuning Dan ini makin Agak sedikit lebih ramping mas ya Velg ini Karena dia AT nya sendiri kan 35 Lebarnya 8,5,9,5 Jadi tipis ya? Jadi lebih tipis Karena ring 16 dia Oh Nih Karena dia tipis ini kecil banget 2,3,5,3,5 2,3,5,3,5 2,3,5,3,5 3,5 maka lebih tipis Ya 2,3,5,3,5 Nah jadi yang mana nih mas Antara Kedua pasang ini Lu pilih yang Ini aja Ini aja Ini Ini gak salah Alasannya Apa namanya tadi Haruku Haruku Bukan Haruka ya Bukan Haruka ini Haruku Haruku Kenapa tuh alasannya Ini dia Fit nya gue seneng Gak terlalu tebel Tipis Tipis Ini pasti kalau handlingnya enak banget Handlingnya enak banget ya Boleh nanti lu cobain Lu review Nah Lu kasih tau gue ada bang Ya Ini kan Tipis nih Bisa lebih tipis lagi gak Lepas aja kali bannya ya Jangan dong Tapi tenang Untuk Aselera Itu ngeluarin ban-ban yang tipis-tipis Oh Ngeluarin Nah Dari Aselera sendiri Bannya udah kita uji Kemarin kita potong-potong velg Ya Mau dipasangin ban Gak pasangin ban juga bisa Tapi jangan lah Kalau buat genre jangan mas Harus dipasang ban Daripada potong-potong Mending kasih gue Nah kayaknya lu harus ikut dah besok Mau gue potong-motong velg ya Nah Ajak Mas Agus Untuk kita coba potong-potong velg Paling demen gue kalau potong-potong Nah itu Cuman Dapet Bisa Oh bisa Bisa Nanti yang bela-belahan potong velgnya Gue kasihin lu dah Lumayan dijual kan Dikiloin kan Bebas Bebas Tenang aja gue kasihin Yang penting duit Yang penting lajuan Mau lebaran Berarti ini ya Gue suruh pasang ya Pasang Kita singkat ya Oke Yuk Oke Nah guys karena mas Agus ini suka jalan-jalan ya kemana-mana aja ya Dinasnya ini kemana-mana aja nih Mas Agus nih Ya Karena mas abis ini pingin kayaknya ban nya Ada yang lebih tebal enggak? Nah, selera itu banyak ukuran bannya nih Nah, yang depan Mas, ini kita ganti, tadinya kan di belakang Kita pindahin ke depan, ban belakangnya kita ganti yang lebih tebal Nah, untuk yang belakang, ini kita pakein ban dengan ukuran di 265 265, 35 Jadi dia lebih lebar dan dia lebih ngotak, kalau tadi kan lebih narik nih Ini lebih ngotak, lebih tebal Nah, untuk ban depannya, ini juga ukuran yang belakang tadi di ukuran 245, 35 Oh, dari belakang pindahin ke depan ya? Meskipun sama nih tingginya 35, kan sama nih depan banget 35 Tapi 245-nya lebih ngotak di bagian depan dan belakangnya lebih ngotak di bagian 265 Ini baru cakep Nah, ini baru cakep ya? Ya Lebih adep lah Gue lebih pede jalannya Itu Bener-bener, ini buat harian, buat kerja Mau buat parkir cantik Pas Ini berarti ya? Ya Nah, untuk pelak ini sendiri dan ban Itu buat mas berarti udah cocok semua ya? Cocok Udah gak ada yang mau di ganti-ganti lagi ya? Ya Nah, untuk saat ini sih cocok Cocok ya? Iya Berarti 3 bulan lagi nih gue hitung di ganti pelak lagi nih 3 bulan lagi di ganti pelak pastinya Nah, untuk pelak ring 19 kita ada diskon Ya, diskon 19 sampai ring 22 Diskon 50% guys Makanya dia kesini Hah 5,5? 5,5 juta nih Diskon setengah harga dong ya kan? Tetap Sering-sering dong ASR Boleh mas, siap Kita diskon-diskon Biar semua orang jalanan dikit-dikit Wah ASR, ASR Jadi kayak ketemu saudara Iya Rasanya Ya, kemarin kita ngadain acara Mita tuh 400 mobil 400 mobil? Yang datang ke acara kita di circuitnya Mas Akbar J99XR itu 400 mobil yang datang Keren loh, 400 Dan gue nggak diajak Nanti, nanti gue yang datang ke acaranya IPSR bareng Mas Liga kan? Sedih Ya, ada Mobil ini markir cantik disana Oh iya Eh, nggak diajak ngantok dia Ya, karena rame Gue nggak sempetan ngajak Mas Agus Siap, siap Thank you loh Fix ya Bungkus Bungkus ya Oke Mas Agus Terima kasih banyak Semoga Pelaknya pake ngetel Dan Ganti lagi jangan lupa 3 bulan lagi Pasti Ditunggu ya Mas ya Gue datang lagi ya Iya, tunggu Oke Mas, thank you Oke, thank you Yoi Mas Nah guys Mas Agus aja gue udah ganti pelak Setiap 3 bulan Wah itu luar biasa deh Cuan-nya banyak Dan Ini Ring 19 Pake bandai aselera Oke Gue setelah kabut ngiri Ingat pelak Ingat ASS